Bu Susi, Pasca Rudel, salah sasaran Ukraina ke Polandia, Sekjen NATO ini tetap meminta pertanggung jawaban Rusia atas tewasnya dua warga Polandia. Mengapa NATO ini seakan tetap menyalahkan dan meminta pertanggung jawaban Rusia padahal serangan sangat jelas ini dari Ukraina? Oke, saya jelaskan dulu. Perang modern itu adalah perang yang syarat propaganda. Perang yang sebetulnya berseliuran propaganda atau psychological warfare antara pihak yang berperang. Karena sebetulnya penundaan untuk melakukan kekerasan fisik bisa didahului dengan propaganda yang efektif, psiko-saiwar. Jadi saywar Rusia melawan saywar Ukraine melawan saywar NATO juga itu juga menolong agar tidak segera menjadi pertempuran di lapangan. Jadi kalau misalnya kita melihat tuduhan dari Duda dan NATO bahwa mau nggak mau memang Rusia harus dipersalahkan. Karena dia secara membabi buta dan membumi hanguskan Ukraina, sebenarnya kita juga kurang suka ya dengan hal-hal yang melanggar teritori negara yang berdaulat. Artinya kalau kita menganggap itu sepele, kita sendiri bisa menjadi korban. Karena sudah ada pengalaman bahwa Rusia juga mengakuisisi atau mengambil wilayah lain ya. Wilayah Crimea misalnya atau wilayah-wilayah di Georgia yang tidak bisa diambil kembali oleh Georgia. Jadi kalau misalnya saywar ini ditujukan demi mengalahkan ambisi yang luar biasa dari Putin untuk melakukan pencaplokan wilayah, sebetulnya tentunya ada benarnya juga untuk menekan melalui saywar bahwa sebetulnya yang salah adalah Rusia. Karena peluru kendali itu dipasang karena rakyat di ibu kota Ukraina sudah sangat menderita dengan tidak ada listrik, tidak ada air. Ini kan sebenarnya war crime, satu kriminalisasi peperangan ya untuk melanggar hak asasi manusia. Jadi kita sebagai pengamat seharusnya menimbang juga bahwa bebas aktif boleh. Namun kan kita Pancasila, Pancasila itu beri kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Jadi kalau misalnya sampai kurang memperhatikan hal-hal seperti ini, dan akhirnya terlibat dalam pembacaan propaganda dan psychological warfare, tentunya kita tidak terlalu melaksanakan kehendak dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu menciptakan perdamaian dunia dan elemen dari sila-silanya yang menyangkut kemanusiaan yang adil dan beradab.